Oke teman-teman for shot dengan beredarnya kabar di forum katanya segi induk MTA di satelit di sinasat 10 apakah benar kabar tersebut hari kita buktikan sekarang saya menggunakan receiver speedbox dan posisi D sudah mengarah ke posisi palapan tekan menu pada remote kemudian geser ke instalasi klik satelit klik tambah tekan merah pada remote kemudian beri nama sinasat 10 tekan kuning pada tombol remote untuk menyimpan kemudian isi garis buku dengan 110B tekan tombol kuning pada remote untuk melanjutkan kemudian tekan butuh pada remote untuk daftar transpoder geser ke kanan dan atur port jika menggunakan disek kemudian tekan tambah merah pada remote untuk tambah frekuensi masukkan frekuensi 3561 dan simbol rade 30.000 polaritas vertikal tekan simpan untuk melanjutkan kemudian simpan untuk melanjutkan kemudian gerakan disek dari posisi palapa kita geser ke barat diantara posisi palapa dan telekom seperti ini sudah nampak sinyalnya maksimalkan sinyalnya supaya hasilnya maksimal kita cek frekuensi yang kedua jika frekuensi kedua sudah maksimal sinyalnya kita tandai keduanya dan kita cek jika cek frekuensi yang kedua sudah mencari dan klik tombol kari kita tersilai menerapkan pengaturan seperti ini dan klik tombol tarik untuk melanjutkan selamat menikmati lu mikirin si Randy kasian gue gue lagi pengen sendiri boy channel animex untuk anak juga terbuka Wism TV juga terbuka TLC juga terbuka cukup sekian pertemuan kali ini terima kasih telah mengunjungi channel kami tunggu update selanjutnya dan jangan lupa subscribe update creator sampai jumpa